Halo semuanya, teman-teman hari ini kita akan melihat, mereview perjalanan ataupun pergerakan market di pagi hari tadi sampai dengan penutupan hari ini kita lihat untuk index, di pagi hari teman-teman opening dia sempat sampai ke level 7200an ya dan kemudian di siang sampai dengan penutupan hari ini dia drop dan ditutup negatif teman-teman ini dia untuk perjalanan ataupun pergerakan untuk pasar saham hari ini, ISK banyak dipercaya hari profit taking, rame-rame ya hari profit taking sedunia atau nasional teman-teman kita lihat BBCA juga sama dan kalau kita lihat untuk BBCA, dia juga sudah berhasil masuk di area gap ya teman-teman ya gap teman-teman bisa lihat di sana, ada gap yang lumayan lebar untuk BBCA di hari Kamis kemarin dia sempat naik ya lumayan, kemudian hari ini ditutup drop kembali sampai dengan 1,25% teman-teman ini adalah area gap yang ada di BBCA dan untuk teman-teman yang mungkin hari ini sudah merealisasikan profit dari portfolio teman-teman semuanya saya ucapkan selamat ya nanti kita bisa evaluasi kembali, kita bisa mereview kembali untuk perjalanan jurnal trading di minggu depan kan gitu dari banking juga sama ya, selain BBCA, BBTN juga sudah sampai target di 1.600, kemudian dia drop, 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 dan hari ini hampir 2% teman-teman turunnya dan terbukti ya terbukti apa? ya terbukti sudah sampai target dan drop kemudian untuk go to dia cenderung flat ya hari ini ya perjalanannya dia masih lumayan oke menurut kami karena hari ini ditutup doji candle-nya dan selanjutnya kita lihat untuk saham raja ini raja yang kemarin sempat rame banget ya untuk saham raja dia juga sudah menukik teman-teman, ini naik, drop, cerot, 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 cerot kayak gitu ya teman-teman yang mungkin belum punya posisi, jangan dulu ya dan teman-teman yang mungkin juga belum sempat, ada nggak yang belum sempat jualan nah ini, hari ini drop 5% teman-teman kemudian kita lihat untuk selanjutnya gas nah kalau gas ini, dia hari ini rebound, naik ya uptrend, masih melanjutkan kenaikannya teman-teman yang hari ini masih hold ya seperti Pegas, Elsa atau mungkin Metco mungkin masih bisa layak untuk teman-teman hold ya karena tahun 2022 lah tahunnya energi komoditas gitu ya dia hari ini breakout ya hold aja kemudian, coba kita lihat itu Elsa Elsa seperti apa nah Elsa ini juga hari ini naik 2% tapi masih terbatas karena kalau kita lihat di sana ada resistance ya teman-teman ya nah ini yang keren, AMRT selamat, saya ucapkan untuk teman-teman yang sudah mengikuti untuk AMRT-nya, hari ini dia terbang tinggi teman-teman ya begitu dia sentuh di MA100 konsolidasi di sana kemudian dia lanjut untuk rally-nya hold ya teman-teman ya untuk yang belum punya, tunggu dulu yang sudah punya kemarin pada saat kemarin, hold terus untuk saham yang bergera uptrend dia ada breakout di sini demikian ya teman-teman ya itu aja untuk sharing sikat selamat berlibur teman-teman semoga bisa menambah kemanfaatan dan tetap semangat untuk belajar tradingnya thank you dan jaga kesehatan selalu bye-bye sejak beda pada saat yang ada Terima kasih.